Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel, destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbangan menambah koleksi dengan cerdas. Dan kali ini di hadapan Mouthwatch udah ada Dewan Milano, brand jam tangan asal Italia, berdesain minimalis dan siluet retro ala tahun 70-an. Nah, semua koleksinya dijamin bakal bikin baper, tapi gue lagi terobses ini sama Dewan Milano Cronografo, D1CHBJ10, dan D1CHBJ08. Fix no the butt ya, seri Cronografo ini suplemen instan penambah ganteng. Dilihat dari angle mana aja, jam tangan ini tetep cakep, but it's more than just a pretty face. Nah, kira-kira apa aja yang bikin koleksi ini worth it buat dilirik? Oke, yang pertama, jam ini adalah jam Cronograf, tapi tetap minimalis. Jam Cronograf seringnya punya desain dial kompleks, karena punya 2 hingga 3 sub-dial. Tapi Dewan Milano berhasil mempertahankan karakter minimalisnya. Clean, mudah dibaca, dan sedap di mata. Bentuk case-nya juga khas banget, mengingatkan kita sama Patek Philippe Nautilus. Sporty sekaligus mewah. Kedua, yang Minwad juga suka dari Dewan Milano ini, adalah karena brand ini konsisten pakai integrated strap. Begitu pula di seri Cronografo ini. Lut ke bracelet kelihatan seamless banget, karena pakai integrated bracelet. Strapnya nggak bisa diganti pakai strap universal. Lalu yang ketiga, ukurannya juga ideal untuk pergelangan cowok Asia. Bahkan jump ini juga cocok dipakai buat cewek, karena diameternya cuma 41,5 mm. Masih bisa dipakai cewek dengan pergelangan tangan yang cukup besar. Ini dia spesifikasi dari D1-CHBJ10. Untuk movement-nya menggunakan Mecha Quartz dari Seiko, kaliber VK64. Diameternya 41,5 mm. Thickness 11 mm. Case material, stainless steel. Integrated stainless steel bracelet. Water resistance hingga 50 meter. Glass material, silver crystal with anti-reflective coating. Terdapat dead window di posisi pukul 6, dan skala tachymeter di inner bezel. Dan untuk spesifikasi D1-CHBJ08 kurang lebih sama. Cuma beda di warna dial. Kalau di D1-CHBJ10 datang dengan green dial dengan efek sunray. Sementara di D1-CHBJ08 ini menggunakan black dial, tapi made. Keduanya tutup ganteng, nggak ada obat. Tapi Minwot sih paling naksir sama yang green ya. Tergantung selera pribadi sih, bapak suka yang mana. Oh iya, selain dua tipe tadi, ada juga tipe D1-CHBJ09 dengan blue dial. Tapi kebetulan Minwot lagi nggak bawa barangnya nih. Nah, kira-kira kayak gini penampakan on hands-nya. Gimana pak? Kelihatan mewah kan? Ukurannya sempurna, dimensi termasuk tipis, dominasi brushed finishing juga menambah daya tarik. Wah, bapak bisa dikira pakai luxury watch gara-gara Dewan Milano ini. Jadi, gimana? Udah kena racun pak? Karena kalau pakai Mecha Quartz Movement dari Seiko, performa jam tangan ini udah nggak perlu diragukan lagi ya pak. Dari dalam ataupun luar, sama-sama bisa diandalkan. Untuk harganya pun nggak menguras kantong ya. Best deal dong pak, kalau dilihat dari penampilan mewahnya. Mau nabung dulu? Boleh. Tapi jangan kelamaan ya, nanti keburu sold out. Mau ganteng dulu bayar belakangan? Bisa banget beli pakai kartu kredit atau Credivo. Buruan bungkus di jamtangan.com atau langsung datang ke Mavwatch Store terdekat di kotamu. Sekian dulu dari Minwatch. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan kalau ada kejutan dari kita. Thank you for watching and see you on the next video. sub indo by broth3rmax